Oke, selamat ketemu kembali, selamat kekabung. Oke, yang pertama menonton channel ini. Ini saya review ini ya, ini Kalimantan. Lah, lumayan lah. Kalimantan. Dua bulan yang lalu saya donggel dari ground, dari kebun saya yang satu, ini Alhamdulillah. Sudah ada tanda-tanda sehat. Di depan cuma ada beberapa petang yang mati. Ini mati satu, kemudian dua, dua, sekitar tiga, empat batang yang mati. Terima yang sini sudah kering. Yang sini sudah kering. Ya, semoga bisa kita eleh posisi atau kita pilih-pilih lagi batangnya agar lebih cedep lah dipandang. Ini ground dua tahun saya dari segini di sawah. Dua tahun sudah lumayan besar. Ini cukup-cukup cepat petubuhannya kalau untuk Tosri atau Kalimantan ini. Ini saya dapat dulu dari teman stack. Atau stack ini bisa di stack, bisa di jangkau ya. Jadi sangat mudah loh, body dayanya. Ini saya selain ini, saya masih punya satu lagi. Kita lihat coba di sana. Ini lho, ini saya masih punya satu lagi. Ini seusianya sama ini. Ini cuma disini kurang cahaya. Kalau di lepun satu lagi kan full. Cahaya disini kalau sinar pagi agak kurang. Paling dapatnya sinar siang, tengah-tengah hari panas. Jadi perbedaannya cukup mencolok. Jadi untuk masalah sinar kemudian angin cukup mempengaruhi pertumbuhan tanaman ya. Ini paling kita nunggu lagi agak besar. Kemudian kita pilih-pilih batang juga baiknya bagaimana. Mungkin nunggu sekitar satu lengan lah. Agar kita bisa angkat. Sementara kita pangkas-pangkas dulu apa akar dan daunnya atau batang yang tidak perlu kita pilih-pilih lagi. Ini usianya sama seperti tadi. Cuma perbedaannya di tempat atau lokasinya. Satu terbuka tanpa penghalang full sinar matahari ini dapatnya di siang hari saja sinarnya. Jadi agak lambat kemudian anginnya juga ini kurang bagus lah untuk pertumbuhan atau fitur sintetisnya. Mungkin segini dulu video kali ini kita bisa bertemu lagi di video saya selanjutnya. Salam hijau, salam lestari, mari hijaukan bumi kembali. selamat menikmati. Selamat menikmati.